Alhamdulillah melihat Bunda Lesti tersenyum bahagia Hal itu dibagikan oleh kakaknya Yakni Rosa yang sudah menganggap Lesti sebagai adik Terlihat di video call tersebut Lesti mulai bisa tersenyum Walau ia sedikit memaksa Tentu beban secara fisikis lebih berat dari sang suami Rizky Bilar Yang melalui pengacaranya menyebutkan bahwa ia menderita secara fisikis Namun melihat senyum Lesti di hari ini betapa bahagianya kita sekalian Karena di awal kita tahu betapa semua mengkhawatirkan kondisi Lesti Baik fisik dan fisikis Yang tentu hal itu akhirnya dikontakan dengan membuat laporan Kepada pihak kepolisian Tentu semua pada menunggu bagaimana yang namanya hasil dari laporan tersebut Karena dari keluarga Rizky Bilar sendiri Mengakui ya Keke menyebut bahwa Bilar tidak melakukan KDRT tetapi kita juga melihat dari track record Mereka berdua antara Lesti maupun Rizky Bilar Lesti sendiri kita tahu tumbuh dari keluarga sederhana dan selama ini baik sahabatnya DDA Maupun sahabat dia di berbagai event masa kecil menyebutkan bahwa Lesti keluarganya sederhana bersahaja Dan tentu tidak akan mengarang cerita mengenai kasus KDRT yang dialaminya Berbeda dengan Rizky Bilar yang kita tahu selama ini memang Ya awalnya tempra mental sebagaimana disebutkan disampaikan oleh sahabat-sahabatnya Tentu hal itu juga membuat kita juga bertanya-tanya di segmen yang disampaikan oleh pengacaranya Bahwa Lesti jatuh di kamar mandi Tidak dilakukan KDRT Dari hal tersebut kita akhirnya dibuat ya kebingungan Para netter semua Netizen semua dibuat kebingungan Dengan statement disampaikan Baik dari Lesti maupun dari keluarga Bilar Lebih-lebih pengacara Bilar merekeskan bahwa Bilar tidak KDRT Namun hasil visum dan sebagainya nantinya akan menjadi saksi kunci juga Dari tragedi yang dialami oleh Lesti tersebut Apalagi kekeh kedua-duanya tidak melakukan Ya artinya kenapa? Pihak Rizky Bilar kekeh tidak melakukan KDRT Padahal Lesti sudah melaporkannya ke pihak berwajib Tentu wajah Lesti sebelum terjadinya KDRT itu mencuri perhatian kita Saat dia dengan Rizky Bilar naik late untuk makan malam dinner Yang rupanya mereka sibuk dengan masing-masing ya Dengan ya main HP Itu menunjukkan keromantisan yang terjadi antara Lesti dan Bilar sudah mulai pupus Hal itu tentunya karena Rizky Bilar sendiri sudah ketahuan selingkuh oleh Lesti kejaoran Ya yang tambah bikin kita nyese ya Kalau kalian mengikuti perumah Lesti Yang nyese adalah Bilar diketahui selingkuh dan dia melakukan tindak kekerasan Kalau dia tidak melakukan tindak kekerasan Tidak mungkin istrinya jatuh di kamar mandi Dia tidak membawanya ke rumah sakit padahal istrinya lebam-lebam guys Itu sesuatu yang mustahil Jadi ada yang ditutupi terkait hal tersebut Jadinya meter yang pada cerdas sudah bisa membaca trik keluarga Bilar Dan pengacaranya serta Rizky Bilar sendiri Yang tentunya masih gila dengan kepupuleran Kepupuleran tersebut tentu karena berkat bersama Lesti Entah bagaimana seandainya Rizky Bilar nanti sudah tidak bersama Lesti Kita lihat apalagi dia sudah di backlist oleh KPI Sehingga TV-TV nasional semuanya tidak menayangkan Radio-radio pun sudah ogah menayangkan tayangan Yang di dalamnya ada Rizky Bilar Tentu hal itu merupakan hukuman tersendiri Bagi Rizky Bilar yang dianggap tega Melakukan KDRT pada istrinya Yakni Lesti Kejora Biarlah sesuatu ini akan nantinya dibuktikan oleh pihak kepolisian Yang mana kita tahu bahwa proses penyelidikan kini sudah menjadi lidik Menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian Kita tunggu kabar-kabar terbaru Tetapi yang paling menarik di hari ini adalah saat Lesti sudah terbisa tersenyum bahagia Di hari ini ketika ia video callan sama Teo Cah Gimana menurut kalian Jangan lupa kalian support dengan Ya kasih komentar tentunya Tentunya tentang keseran-keseran dan kebahagiaan Lesti dan Fatih Tentunya tentang keseran-keseran dan kebahagiaan Langkut soalnya kursinya Sini aja deh Gue tanpa istri gue Tanpa kenal Lesti Tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya Begitu juga sebaliknya Tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk mencapai itu Tidak mampu untuk Tidak akan beli tas herbe Mendingan Dede berkisau Wah kalau Dede gak kamuin apa di sekibar Dan gue Punya duit Dede mendingan Dede tamu aja ya Karena Dede punya suami baik Soalnya kayak laya Cari dulu bukti Bahwa valuasi Lesternya itu sudah ratusan miliar Wow? Serius? Padahal bentuknya baru 6 bulan Apa? Apa valuasi Lesternya? Dari pendapatan income saat itu Income kita saat itu Banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor Nah dibeli lah gue beberapa persen Beberapa persen aja ya Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun hidup gue sebenarnya Tapi gak mungkin gue Yaudah lepas tangan aja Bersambung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati